Di dunia ini, ada banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup, dan terutama, makhluk hidup yang berada di bawah laut. Sebab, ada banyak makhluk hidup laut, yang belum diketahui, terutama yang berada di palung-palung, atau bagian laut paling dalam, dan sulit dijangkau oleh manusia. Salah satu kehidupan laut yang menarik, dan sudah banyak diteliti adalah, kehidupan dari ikan remora, dan hubungannya dengan makhluk laut lainnya, seperti ikan hiu. Ikan remora, atau sukerfish dalam bahasa Inggris, merupakan spesies ikan yang berasal dari famili Echeneidae, dan memiliki keunikan, yaitu hidup di perairan hangat. Ikan remora memiliki kepala gepeng, dengan sedikit tekstur di permukaannya, ia biasa menempel di tubuh ikan-ikan besar, seperti ikan hiu dan ikan paus. Selain memiliki bentuk kepala yang unik, ikan remora diketahui, memiliki delapan spesies di seluruh dunia, seperti remora osteocir, remora australis, remora remora, remora albescens, dan lainnya. Lebih lanjut tentang ikan remora, tonton dan simak, dari penjelasannya di video ini. Kehidupan Ikan Remora Para peneliti mengungkapkan bahwa, perilaku ikan remora yang selalu menempel, pada tubuh hewan-hewan besar yang ada di laut, seperti ikan paus biru maupun hiu. Ikan remora atau dikenal pula dengan Echeneidae, memiliki cakram penghisap bertenaga, yang ada pada kepalanya, dan menempel pada tubuh hiu, maupun hewan besar lainnya. Saat ini, ada sebuah studi baru yang mendokumentasikan, ikan penghisap yang hidup, menumpang di bawah permukaan laut. Dilansir dari FIS, ditemukan bahwa ikan remora, memiliki keahlian untuk menafigasi hidrodinamik, dengan stabil dan kuat, seperti navigasi pada kapal, di kedalaman 100 vat seperti seekor paus biru. Tim peneliti internasional, yang mempelajari tentang lingkungan dari paus biru, menemukan rahasia di balik ikan remora. Yang berhasil menumpang, di atas tubuh ikan paus balin, yang ukurannya lebih dari 100 kali, ukuran ikan remora, untuk melintasi lautan dengan cara yang aman. Ikan remora akan memilih wilayah, dengan aliran paling stabil dan optimal, pada tubuh paus untuk ditumpangi. Contohnya seperti, pada belakang lubang sembur ikan paus, di mana ketahanan tarikan paus, akan berkurang hingga 84%. Hanya dengan cara, memanfaatkan perilaku selancar, serta skimming pada permukaan tubuh paus saja. Maka ikan remora dapat bebas bergerak, untuk memberi makan, serta bersosialisasi, bahkan ketika inangnya berenang, dengan kecepatan hingga 5 meter per detiknya. Para peneliti juga menemukan, bahwa penelitian dari ikan remora ini, mewakili analisis dinamis, dari seluruh tubuh paus, dengan resolusi yang tinggi. Studi ini juga berpotensi, untuk digunakan sebagai dasar, untuk lebih memahami perilaku, penggunaan energi serta kesehatan, dari ekologi spesies secara keseluruhan. Selain itu, penemuan ini juga dapat meningkatkan, penandaan serta pelacakan paus, dan hewan-hewan migrasi lainnya, dalam penelitian lebih lanjut. Hiu, paus ataupun hewan berbadan besar lainnya, seperti sebuah pulau terapung, bagi ikan remora dan pada dasarnya. Tubuh hewan besar ini, bagai ekosistem kecil milik ikan remora, yang menumpang pada badan ikan-ikan besar, atau hewan besar laut lainnya. Ikan remora secara unik, berinteraksi pada suatu lingkungan, dan menggunakan dinamika aliran yang berbeda, dengan paus demi keuntungan mereka. Melalui penelitian lebih lanjut, para peneliti pun mengetahui bahwa, ikan remora memiliki cakram penyedot yang sangat kuat. Sehingga mereka mampu menempel di mana saja, bahkan pada ujung ekor ikan besar, meskipun pada bagian ekor ikan adalah, bagian yang tarikannya paling kuat. Tetapi ikan remora mampu berpegangan kuat, pada bagian yang memiliki tarikan, atau arus paling kuat, tetapi mereka suka melakukan perjalanan yang mudah. Tujuannya adalah untuk menghemat energi, dan membuat hidup menjadi lebih mudah, ketika ikan remora meluncur, serta menumpang di atas permukaan ikan paus. Ikan remora juga memanfaatkan fisik paus, dengan cara berselancar, di dalam lapisan tipis, pada cairan yang mengelilingi tubuh paus, atau cairan yang disebut sebagai lapisan batas. Ikan remora mampu berenang ke arus bebas, untuk mengambil makanan, serta kembali pada lapisan atas tubuh inangnya. Akan tetapi, untuk melakukan hal ini, ikan remora akan membutuhkan lebih banyak energi, untuk berenang di arus bebas. Berikut ini fakta menarik tentang ikan remora. 1. Ada 8 spesies ikan remora Remora adalah ikan pada famili Echeneide, yang memiliki karakteristik, suka menempel pada tubuh ikan, yang berukuran lebih besar, dengan menggunakan penghisap unik, pada bagian dahinya. Famili dari Echeneide ini, terdiri dari 3 genus, dengan total 8 spesies, yang ada di seluruh dunia. Di antaranya adalah, remora Brachyptera, remora Albeschens, remora Osteocir, remora Australis atau Whale Zucker, dan remora Remora atau Shark Zucker. Menurut Animal Network, ikan remora berkerabat dekat dengan, ikan lemadang atau ikan mahi-mahi. 2. Memiliki penghisap pada dahi, yang tumbuh dari sirip punggungnya Salah satu ciri khas dari ikan remora, ialah bentuk dahinya yang pipih, ikan remora menggunakan penghisap, pada bagian dahinya, untuk menempel pada tubuh inangnya, seperti ikan hiu, ikan pari, maupun ikan paus. Menurut laman Wired, penghisap unik tersebut sebenarnya adalah, sirip punggung yang telah termodifikasi, dengan sedemikian rupa. Apabila tulang sirip punggung pada ikan, umumnya tumbuh secara vertikal, maka sirip pada ikan remora, justru membelah ke bagian kanan, hingga kiri dan akhirnya menjadi pipih. 3. Sangat ahli menumpang pada ikan besar, hingga kesulitan untuk berenang sendiri. Ikan remora, tidak hanya menempel pada inangnya, mereka memiliki strategi untuk menempel, dan berpergian dengan inangnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ikan remora, akan mencari tempat di mana, arus aliran lebih pelan, sehingga mereka dapat bertahan. Meskipun sebenarnya, isapan pada dahi ikan remora cukup kuat, tetapi apabila mereka menempel, pada bagian tubuh, dengan arus besar sekalipun. Penghisap pada dahi ikan remora sangat kuat, hingga mereka mampu, terus menempel pada tubuh inang, meskipun inangnya berenang dengan sangat cepat di dalam air. Bahkan, ikan remora akan tetap menempel, pada tubuh inangnya, walaupun ikan inang berbenturan, atau menggesekkan tubuh pada bebatuan. Apabila ingin melepaskan diri, dari sang inang, ikan remora hanya perlu, melepaskan pegangannya, tanpa melukai tubuh sang inang. 4. Digunakan untuk menangkap ikan besar serta penyu Rupanya, ikan remora sering digunakan oleh para nelayan, untuk menangkap ikan-ikan besar, serta penyu, hanya saja, ikan remora ini bukan dijadikan sebagai umpan. Melansir dari Animal Diversity, para nelayan akan menggunakan ikan remora, untuk menangkap ikan besar, dengan cara mengikatkan benang, atau tali pada ekor ikan remora, kemudian ikan tersebut akan dilepaskan ke dalam air. Ikan remora yang telah dilepaskan, kemudian akan berenang, dan menempel pada tubuh ikan besar, ataupun penyu, setelah ikan remora menempel inangnya. Para nelayan akan menangkap, inang ikan remora, dengan cara menarik ikan remora, dengan hati-hati. 5. Fosil pertama ikan remora, yang ditemukan telah berumur jutaan tahun. Fakta selanjutnya adalah, tentang umur dari fosil ikan remora, opistomizone adalah fosil dari ikan remora, pertama yang ditemukan pada tahun 1886 lalu, menurut National Geographic, fosil ikan tersebut, berumur kurang lebih 30 juta tahun. Opistomizone adalah, spesies yang telah punah dan bercabang, dari asal mula, garis keturunan ikan remora saat ini. Seperti halnya ikan remora, fosil ini juga memiliki penghisap pada bagian dahinya, yang masih belum berkembang dengan utuh. 6. Cara berkembang biak ikan remora, yang masih belum diketahui Mengingat ikan remora, menghabiskan sebagian besar dari waktunya, untuk menempel pada tubuh inang, bagaimana cara ikan remora, berkembang biak pun, masih menjadi misteri, dan belum diketahui hingga saat ini. Jadi, cara berkembang biak ikan remora, dinilai masih misterius, masih belum diketahui dengan tepatnya, bagaimana, serta di mana ikan remora, berkembang biak, dan bagaimana perkembangan, ikan remora sejak ia larva. 7. Hubungan ikan remora dengan ikan hiu, yang disebut sebagai simbiosis mutualisme, masih dipertanyakan. Dipertanyakan seperti yang diketahui, bahwa hubungan, dari ikan remora dengan ikan hiu, dianggap sebagai simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Akan tetapi, pendapat ini rupanya masih diragukan, menurut seorang ahli biologi dari Boston Chollege, yaitu Christopher Kenali, ikan remora memberi kesulitan, bagi beberapa inangnya. Beberapa kesulitan tersebut adalah, sebagai berikut ini, parasit pada tubuh inang, diduga dimakan oleh ikan remora, lebih mungkin jatuh sendiri, tanpa perlu dimakan oleh ikan remora. Ikan remora dapat memperlambat laju, atau pergerakan dari si inang di dalam air, meskipun hal ini tidak terlalu signifikan. Hasil studi mengungkapkan bahwa, lumba-lumba akan lebih sering melompat ke udara, apabila ada ikan remora, yang menempel pada tubuhnya. Dan menjadi taktik umum bagi lumba-lumba, untuk merontokkan parasit, yang menempel pada tubuhnya. Jadi, hubungan ikan remora dengan ikan besar, seperti hiu, masih dipertanyakan, apakah benar simbiosis mutualisme, ataukah simbiosis komensalisme, atau parasitisme. Itulah tadi, pembahasan tentang ikan remora, semoga informasi video ini, bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!